Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang selalu semangat walau belajar dari rumah? Pertemu lagi di pelajaran IPA bersama Miss Resti Ada yang tahu materi apa yang akan kita belajar hari ini? Ya, betul sekali Hari ini kita akan belajar tentang set aditif pada makanan dan minuman Siapa di sini yang suka makan bakso? Hampir semua orang suka makan bakso Dan seringkali kita menuangkan saus ketika akan makan bakso Taukah kalian warna merah pada saus tersebut didapat dari bahan apa? Bahan alami atau bahan buatan? Apakah zat aditif alami itu baik untuk kesehatan? Dan apakah zat aditif sintetis itu juga baik untuk kesehatan kita? Semua pertanyaan itu akan terjawab setelah kalian mempelajari materi hari ini Baik anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, dimulai Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat aditif Yang kedua, peserta didik dapat memahami macam-macam atau jenis zat aditif pada makanan dan juga minuman Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan zat aditif Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami dampak penggunaan zat aditif terhadap kesehatan Zat aditif pada makanan dan minuman Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan, dicampur saat pengolahan makanan dengan tujuan tertentu Seperti memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa makanan, memperkaya kandungan gizi pada makanan, dan mengawetkan makanan itu sendiri Aditif itu sendiri dibagi menjadi dua macam Ada yang disebut dengan zat aditif alami dan zat aditif sintetis Berdasarkan fungsinya, zat aditif itu dibedakan juga menjadi Pewarna Pemanis Pengawet Penyedap Dan Pemberi aroma Zat aditif alami adalah Zat tambahan pada makanan atau minuman yang didapat dari bahan-bahan yang ada di alam sekitar kita Zat aditif sintetis adalah zat tambahan yang diproduksi oleh manusia lewat pabrik dengan bahan-bahan kimia Pewarna Itu berfungsi untuk menambah warna agar makanan menjadi lebih menarik Pemanis Pemanis untuk menambah rasa manis Pengawet untuk membuat makanan atau minuman menjadi tahan lebih lama Penyedap untuk menambah cita rasa makanan Dan pemberi aroma untuk menambah aroma pada makanan Berikut ini adalah tabel dari contoh-contoh zat aditif alami dan zat aditif sintetis Pewarna alami biasanya didapatkan dari bahan kunyit yang menghasilkan warna oren Cabai yang menghasilkan warna merah Wartel yang menghasilkan warna oren Kakao yang menghasilkan warna coklat Dan daun pandan yang menghasilkan warna hijau Sedangkan zat aditif sintetis pewarna buatan Itu biasanya didapatkan dari Karmoisin, Amaran, dan Erythrosin yang menghasilkan warna merah Sunset Yellow yang menghasilkan warna orange Tartrazin Queneline Yellow yang menghasilkan warna kuning Fast Green FCF menghasilkan warna hijau Bengilian Blue Dan Indigo Karmin menghasilkan warna biru Yang kedua, zat aditif pemanis alami Pemanis alami Didapatkan dari gula, tebu, madu, dan aren Pemanis sintetis Didapat dari aspartam, siklamat, dan sakarin Pengawet alami Bisa kita dapatkan dari garam, bawang putih, dan asam cuka Sedangkan pengawet sintetis Didapatkan dari natrium nitrat, natrium nitrit, dan asam benzoat Penyedap alami Penyedap alami Didapat dari garam, gula, bawang, dan cabai Penyedap sintetis Didapat dari MSG, dan etil butirat Dan yang terakhir Memberi aroma alami Didapat dari daun jeruk, vanili, serai, dan pandan Dan memberi aroma sintetis Contohnya Amil asetat Yang memberi aroma pisang Etil butirat Memberi aroma nanas Zat aditif sintetis Yang penggunaannya sekarang Telah dilarang oleh Kemenkes Adalah Rhodamin B Yang biasa digunakan Untuk warna merah Methanil yellow Warna kuning Dan amaran Sebagai warna merah Jadi Ini perlu kita ingat Kita tidak boleh mengkonsumsi Zat aditif sintetis ini Karena Bisa Menyebabkan Atau Memicu Sel kanker Pada Tubuh kita Bersifat Kansinogenik Ada pun Kelebihan Dan kekurangan Zat aditif Ketika Ketika Akan digunakan Oleh manusia Pertama Kelebihan Zat aditif Alami Kelebihannya Baik untuk Kesehatan Karena mengandung Nilai gizi Dan mudah Kita dapatkan Sedangkan Kekurangan Zat aditif Alami ini Biasanya Tidak tahan lama Dan Hanya bisa diproduksi Dalam jumlah Yang sedikit Ada pun Kelebihan Dari zat aditif Sintetis Bisa diproduksi Dalam jumlah Besar Dan lebih Tahan lama Namun Kekurangan Dari zat aditif Sintetis Berbahaya bagi Kesehatan Karena bersifat Kansinogenik Atau Memicu Adanya sel kanker Nah Bagaimana Anak-anak Kalian Jadi tahu kan Yang mana Zat aditif Yang baik untuk Kesehatan kita Dan yang mana Zat aditif Yang berbahaya Dan baiknya Tidak kita konsumsi Kesimpulan Dari pelajaran Kita hari ini Yang pertama Zat aditif Adalah Zat tambahan Yang biasa ditambahkan Kedalam makanan Dan minuman Dengan fungsi Tentu Kedua Zat aditif Dibedakan Menjadi Zat aditif Alami Yang berasal dari Bahan-bahan alam Dan Zat aditif Sintetis Yang dibuat oleh Manusia Tiga Berdasarkan fungsinya Zat aditif Dibedakan Menjadi Pewarna Pemanis Pengawet Penyedap Dan Pemberi aroma Sebagai evaluasi Pembelajaran Kita hari ini Marilah Anak-anak Jawab Beberapa pertanyaan Berikut Satu Jelaskan Perbedaan Zat aditif Alami Dengan Zat aditif Buatan Jelaskan Macam-macam Zat aditif Alami Berdasarkan Fungsinya Tiga Apa saja Zat aditif Sintetis Yang dilarang Karena berbahaya Bagi kesehatan Baik anak-anak Sampai disini dulu Materi pelajaran Kita hari ini Semoga Bisa kalian Serap dengan baik Materi hari ini Dan Distutup dengan Penggi ke warung Membeli ciki Belinya lebih Dari satu Cukup disini Pertemuan kita Kali ini Sampai berjumpa Di lain waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh